Wali Kota Surabaya, Tririsma hari Rabu pagi terjun langsung membersihkan saluran air yang mampet karena tersumbat tumpukan sampah. Renhat pernah gak bersih-bersih saluran air kayak Burisma? Rajin dong, apalagi kalau menjelang-menjelang musim hujan kayak gini kan. Renhat sekali, ini wajib sekali ya. Harus dicontoh nih, nah tapi uniknya ini, Burisma membersihkan sampah sambil mengenakan pakaian kebaya dan juga sepatu but. Dengan mengenakan busana kebaya dan sepatu but, Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini terjun langsung memimpin pembersihan saluran air di kawasan Jalan Banyu Urib, Surabaya. Saluran air di kawasan Jalan Banyu Urib Kidul 5 ini mampet karena tersumbat oleh tumpukan sampah yang menyebabkan lokasi ini tergenang banjir saat hujan lebat turun. Selain mengerahkan petugas dari Dinas Kebersihan serta PU Bina Marga untuk melakukan pembersihan di lokasi, Wali Kota Surabaya juga mengerahkan sejumlah alat berat untuk mengangkut sampah-sampah yang berhasil diambil dari dalam saluran. Risma pun terlihat tasegan memungut sendiri sampah yang tercecer di jalanan. Risma juga meminta kepada Kepala Bapeko Surabaya untuk membuatkan dua rumah pompa pada saluran-saluran yang dinilai kondisinya rawan tersumbat. Menurut Kepala Bapeko Surabaya, sampah-sampah yang menyumbat saluran ini adalah sampah kiriman dari pasar di kawasan Banyu Urib Kidul, serta adanya tiang listrik yang berdiri di saluran. Kini kita sudah akan membangun dua, akan membangun pompa, satu titik yang di sebelahnya masjid, satu titik di daerah yang kita lagi bersihkan ini. Sekarang nanti insya Allah setelah ini kita bersama dengan Pak Lura, Pak RW, Pak RT, juga warga sekitar yang terdampak, kita sampaikan untuk mempermudah ini kita akan pasang pompa-pompa air. Selain membuat rumah pompa, pemerintah juga akan merelokasi pasar tumpah di jalan Banyu Urib Kidul 5, karena keberadaan pasar tumpah ini menutup bak kontrol saluran gorong-gorong yang membuat petugas kebersihan kesulitan membersihkan saluran. Wahyu Pratama, Surabaya.